Welcome back to my channel guys Seperti biasa dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki berita terbaru dari tim nasional Indonesia Baik itu tim nas senior maupun tim nas di kelompok usia Nah kira-kira ada berita apa saja di hari ini ya Daripada kalian penasaran simak baik-baik video ini sampai habis Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys Jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak buah tanah air Khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 Seperti yang telah kita ketahui bersama jika salah satu perusahaan tanah air Batavia Sport Group atau BSG Baru saja mengumumkan kepada publik jika mereka telah mengambil alih tim sepak buah dari Eropa Tepatnya tim yang kini tengah berlagak di divisi 4 Liga Spanyol CD Polilas Ceuta Ini merupakan mimpi dengan semangat nasionalisme yang direncanakan dengan baik Dan berkat hubungan berbagai pihak kami dapat merealisasikannya Ujar Direktur Batavia Sport Group Ade Prima Sharif Seperti yang dikutim dari tribunus.com 8 Juli 2020 Mengetahui ini adalah bagian dari support publik Ade Prima pun membuka kesempatan selebar-lebarnya terhadap para pemain Baik itu pemain senior ataupun junior Untuk bisa berkarir di Spanyol dan berjuang bersama dengan CD Polilas Ceuta Untuk promosi ke Liga 3 Spanyol musim selanjutnya Menurut Ade, Spanyol memiliki regulasi yang memungkinkan pemain muda dari Indonesia Untuk bermain bersama dengan klub yang mengikuti Liga U19 Divisi The Honor Juvenile itu Maupun tim seniornya Sehingga anak-anak Indonesia bisa menambah jam terbang di Liga Usia Muda terbaik di dunia Jelas Direktur BSG itu Hal tersebut tentu saja menjadi sesuatu yang menarik Sebab publik sepak bola Indonesia pasti akan menuga-duga Kira-kira siapa saja anak-anak Indonesia yang terpilih bisa berkarir di Spanyol Nah dalam kesempatan kali ini kami sudah memiliki 7 kandidatnya guys Mereka adalah Mereka adalah Mereka adalah Meniliki dari 7 nama di atas dapat kita simpulkan jika mereka adalah pemain yang saat ini paling menonjol di timnas Indonesia U19 Mereka juga lah yang menjadi tungguan di lini depan, lini tengah, dan lini pertahanan squad Garuda Dalam ajang kualifikasi PNAC U19 2020 kemarin Kabar mengejutkan datang dari back saya perdara Indonesia, Sandy Wals Kontraknya yang habis musim panas ini membuat masa depan Sandy Wals saat ini masih belum jelas Setelah kontraknya tidak dipermanjang oleh klub SV Wulter Wargem Mantan pemain geng tersebut saat ini sedang melihat peluang untuk bermain bersama dengan sederet klub Bundesliga 2 Jerman Sandy Wals pun berharap agar segera mendapatkan klub baru sebelum musim dimulai Pemain yang saat ini sedang menjalani proses permohonan keluarga negara Indonesia tersebut menyerahkan masalah ini kepada agennya Dan tentu saja sebuah kabar baik diharapkan segera mendekat kepada pemain berusia 25 tahun tersebut Sejatinya, Sandy Wals tidak perlu lepot repot untuk mencari klub di Eropa Pasalnya, sang pemain sudah mendapatkan sekian banyak tawaran untuk bermain di Liga Indonesia Dan sederet klub di bawah ini pun berpeluang untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tangan tawaran kepada sang pemain saat dirinya berkunjung ke Indonesia beberapa waktu yang lalu So, bagaimana keputusanmu, Sandy? Dalam sebuah laga uji coba, pemain berdarah Indonesia Ragnar Oratnangu berhasil menciptakan 3 gol atau hat-trick saat timnya S.J. Cambur membantai ONS Sneak dengan skor telak 11-0 pada Jumat 10 Juli 2020 dini hari waktu Indonesia Barat ONS Sneak sendiri adalah klub yang berkompetisi di Derde Divisie atau kompetisi kasta keempat Liga Belanda Bermain di posisi liveginger sebagai pemain pengganti di bapak kedua 3 gol Ragnar masing-masing dicetak pada menit ke-52, 79, dan 82 S.J. Coba S.J. Cambur ini adalah bagian dari persiapan S.J. Cambur sebelum mengarungi RST Divisi musim 2020-2021 mendatang Klub yang pernah dibela oleh Stefano Lilipan itu pun berambisi untuk melesat promosi ke RN Divisi musim depan Sejatinya Ragnar Ormangun bisa mengantarkan S.J. Cambur meraih tiket promosi pada musim 2019-2020 kemarin Jika saja pihak KNPB tidak menghentikan kompetisi Hal ini karena sebelum kompetisi dihentikan akibat wabak COVID-19 S.J. Cambur tengah menjadi pemuncak lasemen Mereka sukses meraih 66 poin yang merupakan hasil dari 21 kemenangan 3 kali imbang dan 5 kekalahan dari total 29 pertandingan yang telah dijalani S.J. Cambur pun unggul 4 poin dari The Graves Chap Yang menempel ketat di posisi kedua dengan total raihan 62 poin Jika kita berbicara pencapaian pribadi Statistik Ragnar Ormangun di situs resmi Transformarket justru bikin publik sepak bola Indonesia semakin silau Pasalnya musim lalu Ragnar sukses memainkan 29 pertandingan di semua kompetisi Dan berhasil mengoleksi 4 gol plus 4 asis So, menelik dari kualitas Ragnar di atas Tidak sabar rasanya melihat sang pemain mengenakan jersey Timnas Indonesia Dan berjuang bersama dengan Tim Geruda di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala FF 2020 menata Bagaimana guys? Apakah kalian setuju juga Ragnar? Segera dinaturalisasi